Hai Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali membahas permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman viewers. Berikut ini pertanyaannya berkaitan dengan harta gonogini. Dari akun YouTube at Ahmad Tony. Bang, mau tanya bang, apakah rumah yang ditinggal bisa digugat, tapi rumah itu punya orang tua, dan sertifikat pun punya orang tua, tapi selama menikah tinggal di rumah tersebut, dan kadang ada perbaikan rumah tersebut. Nah, apakah rumah tersebut bisa digugat oleh mantan istri, sedangkan mantan istri pakai advokat? Dimana bang? Mohon dijawab bang. Sama tuntutan dalam persidangan apa aja ya bang? Baik, kita coba bahas, nanti yang punya pendapat, yang punya pengalaman, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Menurut saya, kalau ditanya bisa atau tidak, boleh atau tidak menggugat suatu objek sebagai harta bersama, sebagai harta gonogini, tentu boleh-boleh saja. Pengadilan tidak akan menolak, akan tetapi belum tentu dikabulkan pada saat persidangan nanti oleh majelis hakim. Karena majelis hakim tentu akan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Nah, itu tentu nanti akan berpengaruh, dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan. Kalau menurut saya, ketika si istri dari teman kita tadi yang mengajukan gugatan terhadap rumah, yang diklaim oleh si mantan istri ini sebagai rumah bersama, sebagai harta gonogini, akan tetapi, rumah tersebut sebetulnya milik orang tua si suami misalkan ya, dan sertifikat rumahnya pun atas nama orang tua si suami ini. Maka, ketika si suami nanti di persidangan, si suami ini atau si mantan suami ini harus bisa membuktikan bahwa rumah tersebut bukan harta bersama, melainkan harta milik orang tua. Apa yang harus dilakukan? Ajukan bukti-bukti berupa sertifikat rumah tersebut. Sertifikat rumah tersebut akan membantah gugatan si mantan istri tadi. Kemudian juga ajukan bukti surat yang lain. Misalkan ada SPPT-nya, surat terkait dengan pajak ya, pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kemudian hadirkan saksi-saksi yang mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah milik orang tua si suami, bukan harta bersama antara si suami istri tersebut. Nah, itu akan membantah gugatan dari si mantan istri nanti. Sehingga kalau misalkan si istri tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, tidak memiliki saksi-saksi yang memiliki keterangan yang kuat, maka gugatan dari si mantan istri ini akan ditolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan suatu rumah itu adalah milik orang tua, apalagi sertifikatnya masih atas nama orang tua, belum dihibahkan kepada anaknya dengan misalkan akta hibah, kemudian digugat sebagai objek sengketa harta bersama, harta gonogini, maka menurut saya gugatan tersebut tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim, meskipun si penggugat menggunakan advokat. Itu menurut saya. Terkait dengan tuntutan apa saja di dalam persidangan, semua tuntutan boleh-boleh saja untuk diajukan. Apa yang ingin dituntut oleh seorang penggugat? Dan apa yang ingin dituntut balik oleh seorang tergugat? Sah-sah saja, apa saja boleh untuk dituntut, tetapi tentunya belum pasti dan belum tentu akan dikabulkan oleh majelis hakim. Semuanya tergantung pada saat nanti proses pemeriksaan pokok perkara, tergantung pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tergantung pada bukti-bukti yang diajukan, dan keterangan-keterangan saksi yang diperdengarkan di ruang persidangan. Itu saja yang bisa saya bahas ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya buat orang lain, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewer semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer deso.